Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video pembelajaran seni budaya dan keterampilan Bersama Ibu Anggit disini Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang materi pertunjukan musik tradisional Selanjutnya, kita akan masuk pada bab 5 tentang materi gerak dasar tari Ada pun beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini Yang pertama adalah tentang konsep gerak tari Yang kedua tentang teknik gerak tari Dan yang terakhir ada prosedur gerak tari Kalian pasti pernahkan menyaksikan pertunjukan tari Atau justru hobi di antara kalian adalah menari? Jadi pada hakikatnya, setiap manusia dapat bergerak sehingga dapat menari Tari tidak menggunakan sarana lain kecuali tubuh manusia itu sendiri yang menghasilkan gerak Gerak dasar tari merupakan kegiatan yang mengarah pada penciptaan sebuah karya tari Menurut Rudolf van Loben, aspek gerak dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu gerak bagian kepala dan kaki, tangan dan badan, dan jarak Berikut ini adalah beberapa ragam gerak tari yang ada di Indonesia Yang pertama ada tari pagelu dari Toraja, tari pendet dari Bali, dan yang ketiga ada tari betawi Setiap etnis di Indonesia memiliki gerak dasar tari yang berbeda Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan gerak adalah faktor sosial Hal ini terjadi karena tari merupakan bagian dari kehidupan manusia dan pendukungnya Gerak dasar tari Minang misalnya lebih banyak diambil dari ragam gerak pancak silat Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa gerak murni yang terdapat pada tari tradisional Kita mulai pada gerak dasar kaki dulu ya Yang terdiri dari beberapa yang pertama ada adek-adek Dalam bahasa Jawa yang artinya kesiapan sikap dasar kaki pada saat memulai menari Yang kedua, wedi kengser dalam bahasa Jawa dan seser dalam bahasa Sunda Adalah gerakan menggeser terlapak kaki ke samping kanan dan kiri Selanjutnya ada trecet adalah gerakan bergeser ke samping kiri atau kanan Dengan kaki jinjit dan lutut yang ditekuk Yang keempat ada trisik dalam bahasa Jawa artinya Gerakan berpindah tempat, maju mundur dan berputar dengan berlari kecil, jinjit dan tubuh agak merendah Selanjutnya kita masuk pada gerak dasar tari bagian tangan dan lengan ya Ada beberapa gerakan Yang pertama ada ngiting, ada yampurit, ada nyempurit, ada ngerayung, pakblang dan kewer dalam bahasa Betawi, capang dalam bahasa Sunda, dan gerak ukel Dan selanjutnya kita masuk pada gerak dasar tari bagian kepala ya Di antaranya ada beberapa gerak Yang pertama ada gilek, adalah kepala membuat lengkungan ke bawah, kiri dan kanan Kedua ada geliur, adalah gerak halus Pada kepala yang dimulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher, kembali ke arah tengah Yang ketiga ada gerak pacak gulung dan jiling, adalah gerak kepala ke kiri dan ke kanan secara cepat Selanjutnya kita masuk pada materi teknik dan prosedur gerak tari Untuk dapat melakukan gerak tari, diperlukan teknik dan prosedur yang berbeda Teknik berhubungan dengan cara melakukan gerak, contohnya gerak berjalan dilakukan dalam teknik jinjit Sedangkan prosedur berhubungan dengan tahapan-tahapannya Prosedur untuk melakukan gerak berjalan dengan jinjit misalnya Dimulai dengan badang bertumpu pada tumit dan melangkah setahap demi setahap Di Indonesia sendiri, teknik gerak dasar pada tari terdiri dari tiga Yang terdiri dari gerak kepala dan tangan, gerak badan dan gerak kaki Jadi demikianlah penjelasan gerak dasar tari yang dapat ibu sampaikan Jangan lupa untuk terus belajar dan support terus channel ini dengan klik like, komen dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh